assalamualaikum halo apa kabar semuanya kakak harap baik-baik saja ya selamat datang di SPM channel nah hari ini kakak akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat muka panda origami atau origami panda face seperti ini namun sebelum kita memulai jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update-update terbaru dari video saya kemudian jangan lupa nyalakan tombol loncengnya nah untuk cara membuat muka panda origami siapkan dulu kertasnya yang ini ukurannya 16x16 tapi yang lain juga boleh ya untuk warnanya bebas saja Oke itu langkah pertama lipat kertas secara diagut secara vertikal dan horizontal seperti ini nah ini secara horizontal kemudian buka kembali lipatan dan lipat kembali secara vertikal kemudian buka lipatan sehingga terbentuk garis lipatan seperti ini kalau sudah balik kertasnya kemudian lipat ujung kanan ke arah tengah untuk itu bulan ujung kiri kita lipat ke arah tengah sehingga keduanya bertemu di garis tengahnya kita rapikan kemudian setelah itu balik kembali kertasnya kemudian bagian kanan yang sisi miring ini kita lipat kemudian lipat ke arah tengah namun yang bagian atasnya biarkan terbuka atau tidak terlipat seperti ini ya demikian juga bagian sisi miring yang kiri kita lipat ke arah tengah dan biarkan atasnya terbuka atau tidak terlipat seperti ini kita rapikan kemudian bagian kanan yang bawah kita lipat ke arah atas hingga ketemu di garis tengahnya nah kalau sudah bagian kiri yang bawah juga kita lipat ke arah atas hingga garis tengah bertemu di garis tengahnya kita rapikan nah seperti ini kalau sudah buka lipatan yang bawah kemudian bagian atas kita lipat ke bawah sampai di garis tengah ini yang ujung ini kanan kiri ya kita rapikan nah seperti ini kemudian kemudian ujung kanan yang bawah ini kita buka kemudian lipat ke arah atas menurut garis lipatan miring yang ini kita buka kemudian kita lipat ke atas kemudian bagian kiri yang bawah juga kita buka kemudian kita lipat ke atas sesuai garis lipatan yang miring ini kita tekan ke atas kemudian kita lipat ya sehingga keduanya bertemu di garis tengah seperti ini ya kemudian kita lihat ini ini adalah ujungnya kemudian ini juga sudut sudut ya ujung atas sudut kita lipat kita lipat ke arah bawah nah kemudian yang kanan ini juga kita lipat dari ujung sini sampai sini kemudian kemudian ujung kanan kita buka dan kita tekan ke arah bawah sehingga membentuk lipatan segi empat atau persegi seperti ini demikian juga yang ujung kiri kita buka kemudian kita tekan ke bawah dan kita lipat sehingga membentuk segi empat atau persegi seperti ini kemudian kemudian nah seperti ini kemudian bagian atas ini kita lipat sampai batas batas ujungnya ini kanan dan kiri ini kita lipat ke belakang sehingga untuk yang kotaknya ini segi empatnya ini menjadi terbuka ya nah terbuka kan kita rapikan lipatannya yang ini kita rapikan dulu ya nah kemudian jika sudah ujung yang bawah kita lipat ke arah atas nah hingga kita di garis tengahnya ini kita lipat nah seperti ini jika sudah ujungnya ini kita lipat ke arah bawah kita rapikan kasih tekanan kemudian buka kembali lipatan yang sebelah kanan juga kita lipat ke arah bawah sampai ke tepi ini kita kasih tekanan supaya jelas nanti hasilnya yaitu garis lipatan nah seperti ini kan kita lihat disini ada garis lipatan segitiga kemudian kita tekan ke arah bawah kemudian kita tekan ke arah bawah nah ke atas ya sehingga jadi seperti ini kertasnya yang tengah ini menonjol ke depan ya seperti ini kemudian bagian yang menonjol ini kita lipat ke arah kanan 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 kemudian kita kembalikan dan kita lipat kembali ke arah kiri seperti ini kemudian kita kembalikan dan kita buka tekan bagian atas ke bawah agak sulit ini ya ini kecil jadi agak sulit ini nah jadi sekarang nah seperti ini jadinya ya ini kita tekan ke bawah nah seperti ini kemudian kita buka sedikit bagian atasnya ini tengahnya ini kita dorong ke depan yang bawah kita dorong ke depan nah ini akan menjadi hidungnya kita dorong sedikit agak terbuka kemudian bagian ujung kanan kita pekuk kita lipat ke arah belakang demikian juga ujung yang kiri kita lipat ke arah belakang nah seperti ini selesai kan nah demikianlah tutorial cara membuat muka panda origemi atau origemi muka panda panda face sudah selesai bisa kan ditunggu hasil karyanya ya sampai jumpa wassalamualaikum sub indo by broth3rmax selamat menikmati